begini kita punya ukuran Alquran tuh punya ukuran kira-kira nih Bapak Ibu sekalian yang paling mulia itu apa kira-kira yang paling kaya yang jabatannya tinggi atau apa kira-kira takwa Oke seratus untuk reguah Allah berfirman ya ayuhannas inna kholaknakum min zakari wa unfa waja'alnakum shu'ubawakoba ila lita'arufu akhirnya inna akromakum indallahi atokum ya jadi ayat ini menegaskan bahwa yang paling mulia itu di sialah itu orang yang paling takwa di kolbo di hati ya takwa itu ibaratun animtisali awamirillah wajdinab anna wahih menjalankan perintah Allah menjalankan Allah jadi ukuran kemuliaan di sialah itu bukan terletak pada jabatannya yang tinggi bukan pada keturunan bukan kepada harta dan yang lain-lainnya tapi satu itu saja ukurannya adalah takwa kepada Allah Coba seandainya ukuran yang paling mulia di sialah yang paling tinggi yang paling mancung yang paling putih kita untung apa rugi orang cibitung untuk apa rugi orang Indonesia untuk apa rugi yang untung orang mana orang barat tahu tuh untung ya Allahnya maha adil dan bijaksana menetapkan parameter kemuliaan itu takwa ketundukan kita kepada siapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah disini kita melihat Islam itu sangat profesional dan proporsional menempatkan kemuliaan pada ketakwaan harta adalah ujian keturunan adalah ujian status sosial adalah ujian bukan ukuran ukurannya adalah ujian bukan ukuran ukurannya adalah ketakwaan kita ketundukan kita kepada sang pencipta sang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala itu pandangan kemuliaan di dalam Islam selamat menikmati selamat menikmati